Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Eko Wasito Pribadi Alamat Dusun Kerajan RT5 RW2 Desa Purwodati, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuangi Nah ini Usahanya di bidang magot Ini Pak ya, di bidang Muternakan Magot Dulu sejak tahun berapa Pak? Dari 2019 Mulainya Sudah lama ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang Tapi waktu itu Untuk Contohnya tidak ada Jadi tidak bisa berjalan lancar Karena Yang dilihat tidak ada Jadi Harus menemukan Ilmunya sendiri Jadi otodidak ini Pak? Iya, otodidak Dulu ceritanya bagaimana Pak? Kok bisa tertarik dengan Magot ini? Awalnya Punya Budodaya ayam Habis itu Karena Kesulitan pakan Saya lihat Kok ada Pakan murah Yang proteinnya Memenisarat Jadi Saya coba-coba Untuk Budodaya magot Nah Untuk magotnya sendiri itu Ternaknya mudah Ternaknya mudah gak sih Pak? Dibilang mudah ya Mudah Dibilang kan Gampang kan Dibilang sulit ya Sulit karena Kendalanya ya itu Di faktor Pakan Jadi pakan adalah Kunci utama Yang sangat menentukan Berjalannya kita Budodaya magot Magot itu itu Kalau gak salah Berawal dari Lalat itu ya Pak? Iya Lalat itu Lalat BSF Lalat BSF Tentara hitam Gimana Pak? Boleh kita kesana Pak? Monggo Monggo Nah ini kandang indukannya Kandang indukannya Lalatnya seperti ini ya Pak ya? Lalatnya Hitam panjang Kalau kita Biasanya Bilangnya Lalat tentara hitam Lalat tentara hitam Nah ini sama gak Pak? Sama Lalat-lalat Biasanya Pak? Ini Tidak sama Karena Lalat ini Umurnya hanya Kurang lebih Sekitar 6 hari Sampai 7 hari Untuk yang jantan Setelah kawin Mati Untuk yang betina Setelah telur Juga mati Jadi Tidak membutuhkan makanan Hanya Kalau pas Cuacanya panas Kita kasih Air Nah itu Disemprotkan Di sekelilingnya gitu ya? Disemprotkan Berkabut Berkabut Akhirnya berkabut Nah untuk Musim kawinnya Sendiri itu Di setiap saat Atau bagaimana Pak? Untuk Lalat ini Pak? Untuk lalat ini Musim kawinnya itu Rata-rata Pagi hari Kalau kena Sinar matahari Langsung Jadi sekitar Jam 8 Jam 9 Jam 10 Yang penting Ada sinar matahari Masuk Dia cenderung Untuk Kawin Kalau tidak ada Matahari Cenderung Nempel Jadi tidak ada Aktivitas sama sekali Oke Nah ini Bapak Mendapatkan dulu Ini ya Mendapatkan lalat BSF ini Dari mana Pak? Dulu awalnya Apa namanya Beli magotnya Oh beli magotnya Beli magot Upa Terus darikan induan Jadi awalnya itu Tidak seperti Orang-orang yang Mancing lalat gitu Tidak Awalnya beli Kalau dulu kan Harganya mahal Waktu awal itu Per kilonya Kena 20 ribu Karena masih Belum ada yang budidaya Oke Nah ini berarti Produksi Bertelur Itu setiap hari ya Pak? Setiap hari Tergantung induannya Kalau induannya Ini kurang lebih Kalau sedikit ini ya Kurang lebih Sekitar 15-20 gram Setiap hari Iya Ini Aegisnya Apa namanya Pak? Aegis Aegis Tempat untuk Bertelur Tempat untuk Bertelur Malat BSF Iya Ini nanti Setiap hari kita ambil Kita tetaskan Nah Ambilnya Di sore hari apa? Di sore hari Di sore hari Di sore hari Karena lalat BSF Sudah Tidak bertelur Nanti kita Proses untuk Pengambilannya Oke Oke Dari Apa tadi Pak namanya? Aegis Aegis Iya Kita Ambil Nah ini telurnya Nah ini telurnya Oh ini telurnya Nah ini Kelihatan ya Semoga aja kelihatan Kecil-kecil sekali ya Pak ya Telurnya Iya Untuk Aegisnya sendiri Ini terbuat dari Les Yang untuk pelapon itu bisa Yang ukuran 2 cm bisa Yang ukuran 3 cm juga bisa Terus ini Jaraknya Karena ada jaraknya dikasih Pakupines Oh Ini untuk jarak Antara yang satu dengan yang lain Les yang satu dengan yang lain Karena kalau terlalu rapat juga tidak mau Ini jaraknya ini Terlalu renggang juga tidak mau Terlalu renggang juga tidak mau Ini telurnya Kalau terlalu rapat tidak mau Kalau terlalu renggang juga tidak mau Oke Kecil sekali Kayak debu Ini prosesnya Pengambilannya seperti ini Kita taruh di Telur Tisu Kita cukup ini aja Nah ini Ini kuning-kuning ini apa Pak? Ini telurnya ini Yang pagi tadi Oh yang pagi tadi Ambilan tadi pagi Nah ini prosesnya cukup Seperti ini Untuk pengambilan telur Gampang ya Pak ya? Ini Ini untuk pengambilan Telur Setelah ini Proses ini Baru kita tetaskan Ditetaskan Ini proses penampasan Seperti ini Ya Kalau saya Kita menggunakan Ampas tahu Oh ini Bawahnya ampas tahu Ampas tahu Ampas tahu Ampas tahu Ini kita kasih Apa namanya Ram kawat Ram kawat Agar telurnya tidak basah Ya Dari tisu tadi Kita taruh seperti ini Ini bawahnya ini Tujuannya Begitu netas Baby-nya sudah makan Oh jadi makanya Ampas tahu ini Ampas tahu ini Kalau masih bayi Masih bayi Sampingnya kita kasih Deda Biar tidak naik Nah untuk Dari telur ini Sampai menetas Itu berubur Empat hari Itu baru menetas Ya empat hari Empat hari Menetas Setelah Usia lima hari Ini Baby maggot ini Ini waktunya kita pindah Di Biopon pembesaran Ini usia lima hari Ini usia lima hari Kelihatan tidak teman-teman Nah ini Seperti ini Ini baby maggot Ini baby maggot Ya Mencil sekali ya Pak Ya Mencil sekali Ini usia lima hari Lima hari Setelah itu Kita pindah Di biopon pembesaran Yang ada di belakang Yang ada di belakang Oke Nah ini masih Di usia lima hari ini Ini juga masih Dedak Berdedak sama Ini kan mendekati habis Sudah Pakanannya Ini sudah mendekati habis Ini sudah waktunya Dipindah ini Oh gitu Usia lima hari Jadi Dari telur Sampai pindah Anggaplah Usia Sepuluh hari Itu sudah waktunya Pindah di kolam Di biopon pembesaran Oh iya Ya ini Ini tidak kelihatan Ini baru kemarin Tabur kemarin Oh ini Ya ini tidak kelihatan Yang tadi itu Kita kasih makan Kita tabur Di biopon pembesaran Makanannya juga Limba Limba dapur Ya Limba Ya kalau tidak ada Limba dapur Pokoknya Organik lah Organik ya Ya semuanya Bisa dilahirkan Sayuran, basi, gorengan ini Ya semuanya Nah ini nanti Kalau sudah mendekati Habis Kita kasih makan lagi Ini contohnya Yang sudah Habis makanannya Nah ini Yang ini tadi Ya ini penuh Sampah ini Ini Nanti tinggal Ngambili Sampahnya Ini yang Nah ini Ini usia 10 hari Berarti Dari pindah 10 hari Disini umur 4 hari Ini 15 hari dari telur 15 hari dari telur Nanti kurang lebih Sekali pakan Usia 19 sampai 20 hari Sudah dipanen Mulai dari telur Cepat ya Pak ya Iya Jadi intinya Seperti itu Oke Nah Untuk Pakannya sendiri Ini Biasanya Satu Satu ini Satu kotak ini Satu biopon Satu biopon Ini menghabiskan Berapa Kilo Ini apa Pakan Pakan Kalau tergantung Isinya Saya rata-rata Taburin 20 gram Kalau 20 gram Itu bisa Jadi magot Sampai panen Itu kurang lebih Sekitar 30 sampai 40 kilo Jadi Satu gram Itu kurang lebih Satu kilo setengah Sampai dua kilo Tergantung Pakannya Kalau limbah dapur Kurang lebih Sekitar dua kilo Per gramnya Nah Satu kilonya Itu rata-rata Menghabiskan Tiga kilo Pakan Kalau Misalkan Jadi 30 kilo Berarti 90 kilo Pakan Satu biopon Nah Bapak Mendapatkan Sampah-sampah ini Dari mana Pak? Untuk Makanan Untuk sampahnya ini Limbah organik Karena di desa itu Ada Di desa Perwodati Khususnya ada Program Sampah Yaitu Dari masyarakat Yang organik Dibawa ke sini Jadi saya Bekerja sama dengan Pihak desa Untuk limbah yang organik Dibawa ke Tempur Farm Nah selain itu Saya mengambil Dari TP Yaitu Di Pasar Jajat Ya sana Setiap hari Liburnya Hanya dua kali Hari Senin Sama hari Kamis Terus ditambah Dari rumah makan Dari Havana Dari Rindu Dari restoran Dari restoran Saya Ambilnya Kesana Oke Nah ini berarti Untuk Makanan Maggot ini Sendiri Berarti gratis Ini Pak Dibilang gratis Iya Dibilang gratis Iya Cuman kadang-kadang Sama yang Bawa sini Saya kasih Untuk Uang cuci Oke Nah selain Makanan Pak Ini ada nutrisi-nutrisi Tertentu Enggak Untuk Maggot ini Sendiri Kalau Maggot itu Makanan yang Paling bagus Limbah dapur Limbah dapur Kalau misalkan Yang lain Seperti buah-buah Itu Cenderung Apa namanya Prosesnya Agak lambat Besarnya Terus Jadinya pun Agak berkurang Intinya Jadinya Mungkin Satu kilo maggot Satu kilo Satu gram Telur Mungkin Jadinya Satu kilo Kalau nutrisinya Kurang Nah Ini perlu Disiram Enggak Pak Perlu Dilembabkan Enggak Kalau maggot Ini sendiri Kalau maggot Ini sendiri Kalau Lembabnya Dari makanan Jadi Tanpa perlu Disiram Misalkan Ini kan Waktunya Apa namanya Waktunya Panen Eh Waktunya Ngasih pakan Agak kering Ini Waktunya Pakan Sudah Habis Nah Bapak Biasanya Sekali Panen Itu Dapat Berapa kilo Tergantung Pesanan Misalkan 30 kilo Kita ambilkan 30 kilo Misalkan 50 kilo Ya tinggal Kita ambilkan 50 kilo Oke Nah Apabila Ada yang Lihat video Saya ini Pak Ini Per kilonya Bapak Menjual Berapa Ini Pak Tergantung Pengambilan Oh Tergantung Pengambilan Tergantung Pengambilan 10 kilo Kebawah Rata-rata 7 ribu Kalau Teman-teman Yang mancing Itu Anah Beri Setengah Kilo Saya kasih 5 ribu Jadi Sekilo Bisa sampai 10 ribu Oke Oke Biasanya Bapak Melayani Penjualan Magot Ini Untuk Di Tukang-tukang Mancing Saja Atau Di Pembudidaya Ikan Atau Bagaimana Atau Di Perusahaan-perusahaan Untuk Sementara Di Budidaya Ikan Lele Sama Nila Yang Sudah Langganan Tetap Kalau Untuk Yang Mancing Hampir Setiap Hari Hampir Setiap Hari Apalagi Hari Sabtu Minggu Oh Kayak Gini Ini Di Apabila Ada Yang Lihat Video Ini Dan Tertarik Dengan Bodidaya Magot Ini Bapak Juga Melakukan Pendampingan Pak Ibaratnya Alhamdulillah Saya Bersama Teman Beberapa Kali Melakukan Apa Namanya Pelatihan Yang Tempoh Hari Di Desa Sumber Arum Seragi Oh Songgon Ya Songgon Kami Melakukan Pelatihan Disana Terus Diundang Berikutnya Di desa Kami Sendiri Juga Kami Melakukan Pelatihan Untuk Budaya Magot Budaya Magot Terus Yang Ada Di Pancar Itu Bersama Teman Juga Jadi Anggota Sekarang Yaitu Di Eco Ranger Juga Ada Pendampingan Disana Misalkan Ada Yang Lihat Video Ini Jika Tertarik Ingin Budidaya Magot Itu Sendiri Bisa Datang Kesini Mungkin Apa Ya Bisa Ambil Disini Nanti Untuk Ilmunya Nanti Bisa Dijelaskan Sama Bapaknya Bisa Siap Oke Untuk Anu Apa Namanya Setelah Ini Kita Bikin Indu Anya Yaitu Biopon Beda Karena Di Biopon Induan Itu Biopon Migrasi Namanya Yang Sebelum Kesana Pak Ini Saya Mengenai Kandarnya Dulu Untuk Magot Sendiri Ini Kalau Tanpa Naungan Ini Bisa Enggak Pak Kalau Magot Sendiri Tanpa Naungan Enggak Bisa Soalnya Kan Kalau Kena Hujan Lari Jadi Harus Di Tempat Yang Teduh Dan Lembab Dan Lembab Kurang Lagi Seperti Itu Oke Monggo Ini Teman Teman Apa Namanya Deopon Untuk Deopon Migrasinya Untuk Yang Calon Induan Calon Induan Jadi Magot Yang Ada Disini Khususan Untuk Calon Induan Jadi Posisinya Ini Kurang Lebih Sitar 45 Derajat Ada Kemiring Untuk Magot Yang Sudah Tua Yang Jadi Pre Pupa Itu Dengan Sendirinya Nanti Akan Minggir Ini Minggir Disini Kolam Ini Yang Sudah Jadi Pre Pupa Nah Ini Nanti Kalau Sudah Ini Dipindah Ke Kandang Induk Kesana Tadi Yang Pertama Nanti Netas Jadi Lala PSM Jadi Posisinya Ada Kemiringannya 45 Derajat Nah Pak Siklus Dari Magot Itu Sendiri Kalau Dari Nol Tadi Dari Telur Hingga Sampai Tua Gini Mau Menjadi Berapa Pupa Tadi Itu Berapa Hari Kurang Lebih Sitar 40 Hari 35 Sampai 40 Cepet Ternyata Ya Kurang 35 Sampai 40 Hari Sudah Jadi Prepupa Ini Sudah Mulai Diam Kalau Sudah Diam Nanti Sebentar Lagi Jadi Lalat Tinggal Menghitung Jam Mungkin Ini Kalau Jadi Lalat Berarti Di Kandang Berarti Tambah Terus Populasinya Karena Lalatnya Itu Setelah Kawin Mati Dan Yang Betina Setelah Telur Mati Untuk Suple Apa Namanya Prepupa Ini Harus Seminggu Paling Tidak Dua Kali Atau Tiga Kali Bahkan Setiap Hari Kalau Bisa Soalnya Kalau Itu Nanti Siklus 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 Produk 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 Selur Berkurang Secara Otomatis Sudah Ini Berarti Diperhatikan Sekali Tiap Hari Nah Ini Perhitungan Bisnis Ini Pak Untuk Bisnis Magot Ini Sendiri Yang Bapak Rasakan Selama Ini Menguntungkan Enggak Pak Kalau Bisnis Magot Sangat Menguntungkan Sangat Menguntungkan Dan Sangat Menjanjikan Sebetulnya Oh Gitu Menjanjikannya Karena Apa Pak Ini Karena Kita Untuk Pakannya Sendiri Sangat Murah Sekali Kalau Kita Hitung Tidak Sampai 500 Per kilo Kalau Kita Misalkan Hitung Beli Tidak Sampai 500 Per kilo Kalau Misalkan Satu Kilo Magot Itu Habis Pakan Tiga Kilo Kurang Lebih Serhat Seribu Lima Ratus Itu Kita Jual Sudah Menjadi 7000 Ini Kalau Dikalkulasi Iya Namanya Bisnis Sudah Jalan Dari 2019 Sampai Sekarang Tidak Mungkin Diterusin Kalau Tidak Untung Seperti Itu Pak Oke Kalau Dari Apa Namanya Segi Ekonomi Sangat Ekonomi Sekali Kalau Misalkan Teman Teman Rata Rata Takut Penjualannya Kemana Sebenarnya Kita Bingung Kita Harus Budidaya Yang Lain Misalkan Ternak Ayam Ternak Entok Ikan Dan Baga Nanti Yang Kita Jual Ayam Jadi Untuk Konsumsi Sendiri Bisa Ternak Atau Dijual Yang Punya Ternak Itu Bisa Atau Yang Punya Kolam Ikan Juga Bisa Atau Buat Mancing Buat Mancing Sekarang Teman Teman Rata Rata Tidak Mau Ripet Seperti Makut Aja Baik Pak Terima Kasih Untuk Waktunya Semoga Rezekinya Lancar Selalu Amin Amin Sehat Dan Itu Saja Sobat Untuk Video Kita Kali Ini Apabila Ada Yang Tertarik Budidaya Magut Silahkan Klik Like Klik Like Di Bawah Lalu Subscribe Di Channel Jaring Usaha Dan Nomor WA Nanti Saya Sertakan Di Bawah Video Di Kolom Deskripsi Oke Dan Apabila Ingin Membeli Magut Yang Ada Disini Bisa Kontakt Di WA Kita Di Kolom Deskripsi Di Bawah Video Oke Apabila Ada Pembeli Dari Luar Kota Disini Melayani Pak Untuk Sementara Karena Proses Pengirimannya Agak Sulit Karena Magut Sendiri Kan Proses Pengirimannya Harus Apa Namanya Ada Tempat Khusus Jadi Kalau Misalkan Terlalu Rapat Juga Mati Kurang Lebih Waktunya Kalau Dimasukkan Di Karung Kurang Lebih 4 5 Jadi Ada Tempat Khususus Untuk Proses Pengiriman Keluar Kota Jadi Mungkin Keluar Kota Masih Belum Di Banyuwangi Oke Itu Saja Untuk Video Kali Ini Salam Semangat Salam Pengusaha Salam Cuan